Oke rekan-rekan, ini adalah kode pocer yang barusan di print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan bertemu lagi dengan saya, bukan dengan orang lain. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara setting mikrotik untuk poceran sampai siap dipakai dengan tampilan login. Oke, di video kali ini saya akan gunakan mikrotik RB941. Sebenarnya setting mikrotik untuk poceran itu sangat simple ya. Kali ini saya akan memberikan dua langkah ya. Yang pertama kita setting mikrotik, langkah yang kedua kita setting mikon untuk membuat kode pocer dengan satu kali klik. Setting mikrotik juga bisa dilakukan dengan dua metode ya, yaitu metode quick set, metode manual. Dan pada video kali ini kita akan setting mikrotik secara manual. Oke, lanjut di layar komputer. Satu, dua, tiga. Ini layar komputer saya ya, bukan layar komputer orang lain. Oke, dan rekan-rekan jangan terlalu tegang, marilah kita ngopi dulu. Pertama-tama rekan-rekan masuk ke winbox, klik connect. Oke, sudah terkoneksi dengan mikrotik. Tampilan seperti ini, rekan-rekan cukup klik remote konfigurasi. Yang pertama rekan-rekan klik di menu interface, kita kasih dulu nama ya. Untuk header 1, karena di sini saya menggunakan header 1 sebagai sumber internet, jadi kita kasih nama 1. Oke, klik apply. Oke. Dan di header 4, kita fungsikan sebagai koneksi antara komputer admin dengan mikrotik. Kita kasih nama admin. Oke, selesai seperti ini, apply. Kita klik di menu wireless, dan di wlan 1, ini kita klik centang. Oke, setelah seperti ini, kita klik close dulu untuk wireless table. Karena saya ingin menghubungkan antara header 2, header 3, dan wlan. Jadi kita pergi ke di menu bridging ini, kita klik di tab bridging. Oke, kita klik plus. Lalu dikasih nama untuk bridging 1 hotspot. Lalu di bagian tab port, kita plus yang wlan 1 ini ya. Yang tadi kita aktifkan, klik apply. Terus di copy saja, biar cepat. Adher 2, apply. Di copy lagi. Adher 3. Apply. Ini untuk outputnya yang hotspot percaraan. Wlan 1, adder 2, dan adder 3. Oke, kita klik close. Rekan-rekan, silakan pergi ke menu IP. Nah, di bagian address ini kita menambahkan address list untuk mikrotiknya ya. Kita klik plus. Misalkan di sini saya membuat address untuk hotspot itu 10.10.10.1.24. Oke. Interface-nya mengarah ke bridging, bridging hotspot yang tadi kita buat di menu bridging. Apply. Klik OK. Lalu kita membuat IP untuk komputer admin di adder 4 tadi ya. Misalkan 10.10.11.1.24. Mengarah ke adder 4 untuk komputer. Klik Apply. Oke, setelah seperti ini kita pergi ke menu IP DHCP Client. Kita klik plus. Lalu pilih adder 1 sebagai sumber internetnya ya. Klik Apply. Oke. Nah, di sini kita klik dulu. Lalu klik centang. Oke. Nah, di sini sudah tertangkap IP-nya 192.168.1.3. Di bagian ini kita cek dulu koneksi antara mikrotik dengan modem internetnya ya. Caranya ping 192.168.1.1. Karena, kenapa 1.1? Karena kita lihat di status. Nah, untuk gateway-nya ini 192.168.1.1. Pertama, di terminal. Kita kliknya seperti itu. Klik Enter. Oke. Koneksi antara mikrotik dengan modem itu sudah terhubung. Lalu kita buat DHCP server. Kita klik di menu IP. Terus DHCP server. Kita klik DHCP setup. Mengarah ke interface bridging hotspot. Yang kita gunakan untuk hotspot-potserang. Kita klik Next. Klik Next. Naik lagi. Naik. Nah, untuk di DNS server. Kita masukkan DNS-nya 8.8.8.8.8. Lalu bisa rekan-rekan memasukkan 2 DNS. Yaitu 8.8.4. Oke. Kita Next. Last time-nya. Naik aja. Oke. Dan untuk yang kedua. Kita akan memasukkan DHCP server untuk di interface path. DHCP setup. Sama. Lalu arahkan ke other path admin. Next. 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 Lalu ininya sudah sama ya. Klik Next. Oke. DHCP server sudah jadi. Silahkan rekan-rekan pergi ke network dan internet setting. Kepulangan seperti ini. Lalu change adapter option. Oke. Kita coba koneksikan ulang. Disable-kan dulu. Gathering-nya lalu. Kita cek status IP yang tadi kita buat. Untuk DHCP server komputer. Di other path. Detail. IP-nya sudah betul. Tadi kita akan buat gateway. 10.10.11. Kita rekan-rekan lagi ke mikrotik. Lalu di bagian mikrotik. Jangan sampai lupa. Tadi kita akan setting di DHCP server ya. Sudah jadi 2 DHCP server seperti ini. Kita pergi ke menu IP. Terus di DNS. Untuk server-nya ini. Kita isi 8.8.8.8. Yang kedua kita isi 8.8.4.4. Oke. Dan untuk allow remote request-nya. Kita centang. Klik apply. Oke. Untuk di menu IP. Pergi ke firewall. Firewall NAT. Kita klik tanda plus. Di menu. Di tab generalnya. Di tab generalnya. Kita pilih change search NAT. Dan di action-nya. Kita pilih maskerate. Oke. Sudah seperti ini saja. Klik apply. Oke. Kita coba tes ping di new terminal. Kita coba ping ke 8.8.8. Oke. Ping ke 8.8. Sudah aman. Lalu coba kita ping ke Google. Ping ke Google juga sudah bisa. Berarti mikrotik ini sudah terkoneksi dengan internet publik. Kita coba ping dari CMD komputer. Apakah komputer sudah bisa terkoneksi ke internet. Google. Dotcom. Oke. Sampai di sini. Bila settingan rekan-rekan sama. Seperti saya sekarang. Berarti rekan-rekan sudah berhasil mengoneksikan mikrotik ke internet. Langkah selanjutnya. Kita setting di bagian IP hotspot. Klik menu IP. Hotspot. Oke. Pilih di tab server. Kita klik hotspot setup. Hotspot setup ini mengarah ke tadi ya. Yang di bridging. Oke. Bridging hotspot. Oke. Kita klik next. Untuk masqueradnya. Tadi kan kita sudah buat ya. Yang search nut. Masquerad di menu firewall. Kita hapus centangannya. Kita klik next. Untuk IP poolnya. Sudah. Biarkan saja. Next-next saja. Untuk sertifikatnya. Tidak ada ya. Jadi no next. Server. Tidak ada. Klik next. Untuk DNS-nya. Lapan-lapan. Ya ini. Kalau mikrotik rekan-rekan tidak seperti ini. Coba rekan-rekan isi seperti di layar komputer saya ya. Klik next. Untuk DNS name-nya. Nah ini untuk memanggil tampilan login. Atau gateway mikrotiknya. Misalkan disini kita kasih nama imas.net. Imas.net. Kita klik next. Nah ini untuk user profilnya di default. Kita klik next dulu saja. Oke. Klik off. Di bagian server. Ini di klik dua kali. Lalu adres per max-nya. Kita pilih yang segitiga ini. Yang ke atas mengarahnya ya. Idle timeout-nya. Kita juga sama. Nah. Setelah seperti ini. Klik apply. Klik OK. Di menu wireless. Kita klik dua kali dulu. Untuk di tab general-nya ini. Ya biarkan saja di WLAN. Wireless-nya. Kita kasih AP bridging. Untuk SSID-nya. Kita kasih. Nama imas.net. Wifi. Play. Oke. Kita coba buka di WP-nya. Nah. Ini kan sudah ada. Imas.net. Wifi. Kita sambungkan. Ini Wifi. Yang dipancarkan dari mikrotiknya. Wifi sudah terhubung. Nah. Otomatis komputer akan diarahkan ke. Nah. Sebelumnya mematikan dulu. Ethernet. Table. Kita hanya menggunakan Wifi. Dari pancaran mikrotiknya. Yang digunakan tadi untuk password. Nah. Tadi yang rekan-rekan IAC ini. Adalah imas.net ini. Oke. Kita coba login sebagai admin. Karena tadi. User default-nya admin. Klik OK. Oke. Computer saya. Kiranya sudah terkoneksi ke internet. Kita coba ke Google. Google.com. Oke. Mikrotik sudah terkoneksi ke internet. Kita coba tes kecepatannya dulu. Saya berlanggan. Ini saya. Yang pakai 10 MB. Oke. Sampai di sini. Rekan-rekan sudah aman. Ode pocoran sudah. Tapi yang belum. Ini. Untuk tampilan hotspot-nya ya. Untuk tadi. Yang halaman login-nya ya. Masih bawaan mikrotik. Jadi. Coba kita sekarang. Mengubah halaman login-nya. Di Google. Kita cari. Mikmon. Kita ketik. Mikmon. Oke. Di yang paling atas. Ini. Laksa 19. Terus. Kita klik. Hotspot. Seperti ini. Kan tadi. Yang bawaan mikrotik-nya. Biasa-biasa saja. Tidak ada CSS-nya. Sama kayak gini. Lain juga bisa. Klik. Kumpulan template lama. Oke. Kita gulir ke bawah. Terus. Download. Oke. Setelah di-download seperti ini. Kita buka foldernya. Di folder download. Kita pergi ke folder download. Yang tadi kita download. Template. Lalu. Klik extract. Menggunakan. Winrar. Oke. Kita buka foldernya. Oke. Di template hotspot ini. Sebagai contoh. Kita gunakan yang hotspot 5. Nah. Kita lihat. Login-nya. Nah. Login-nya kan gini. Kalau rekan-rekan ingin. Menambahkan dengan nama. Hotspot rekan-rekan sendiri. Bisa di edit. Melalui notepad. Please. Kita di bagian login HTML ini. Klik kanan. Terus edit with notepad plus plus. Oke. Bisa sesuaikan rekan-rekan sambil lihat browser. Yang mana yang mau rekan-rekan ganti. Ini ya. Nah. Yang kembanggi 41. Kemanggi 41. Oke. Kita cari kembanggi. Barat di sini adalah alaman login nama hotspot rekan-rekan di masnet. Nah. Ininya. Sudahkan rekan-rekan ganti. Sesuai dengan data yang rekan-rekan berikan. Dari saya yang jangan diganti itu adalah copyright-nya ya. Kita buka browser. Langsung. Ulangi. Oke. Nah. Kan ini sudah terganti masnet. Dan untuk yang lainnya juga rekan-rekan bisa menggantinya. Oke. Selesai seperti ini. Kita kembali ke folder. Yang saya edit ini adalah hotspot 5 ya. Terus kita kembalikan. Hotspot 5 ini kita copy. Kita kembali ke mikrotik. Connect file. Untuk menyimpan hotspot yang tadi. Di sini ada icon seperti ini. Kita pastikan saja di sini. Sudah seperti ini. Kita klik close. Di bagian IP hotspot. Terus di bagian server profile. Server profile. Yang servernya tadi kan mengarah ke HSPROP 1. Berarti di server profile ini yang HSPROP 1. Kita klik 2 kali HSPROP 1. Kita centang bagian mark. HTP TAP. Mark Shockey. Sudah seperti ini. Dan mark out modenya. Kita ubah ke mark username dan password. biar lebih aman. Untuk generalnya. Kita yang diganti inti yang HTML directory. Kita tekan ini. Ini kan yang bawaannya ini hotspot. Yang baru saja kita upload ke mikrotik. Adalah hotspot 5. Kita klik hotspot 5. Klik apply. Oke. Kita koneksikan ulang. WP-nya. Kita akan otomatis dibawa ke halaman mikrotik. Nah ini halaman login yang baru saja kita edit di notepad++. Oke. Kita coba masukkan kodenya admin. Tadi kan masih admin. Belum saya ganti. Klik admin. Login. Oke. Sudah login. Ini adalah halaman status hotspotnya. Sudah rekan-rekan juga diganti. Selamat datang. Bahkan apa-apa. Untuk settingan mikrotik untuk hotspot ini sudah aman sampai di sini. Lalu ke langkah yang kedua yaitu setting mikmon. Laksa mikmon. Nah disini kita klik mikmon. Oke. Kita di klik mikmon. Sobat gulir ke bawah. Terus klik download. Oke. Gulir lagi. Nah kita download yang mikmon P3 dengan webserver. Kalau ini hanya satu kodenya saja. Oke. Tunggu proses downloading. Kita klik buka korder downloadannya. Oke. Mikmon 3WS ini. Klik kanan. Lalu ekstrak. Seperti yang tadi ya. Menggunakan WinRar. Mikmon T3 ini. Kita buka. Nah klik mikmon server. .exe. Mau dirana sadu illustrator atau di klik dua kali. Tetap dua kali. Oke. Setelah seperti ini. Kita tunggu saja. Nah ada pemberitahuan seperti ini. Kita klik allow access. Oke. Sampai di sini. Kita open mikmon. Untuk di halaman seperti ini. Username dan password di polenya itu adalah mikmon. Mikmon passwordnya 1234. Mikmon 1234. Oke. Setelah di halaman login seperti ini. Rekan-rekan juga bisa mengganti password untuk halaman login yang barusan. Karena di sini saya tidak ganti. Kita klik add router. Di session name ini kita kasih nama imasnet. Untuk IP mikrotiknya yang tadi kita buat ya. 10.10.10.1. Untuk username-nya admin. Hotspot name-nya misalkan imasnet. Nah untuk DNS name-nya yang tadi. Imas.net. Imas.net. Untuk live report-nya kita enable-kan saja ya. Rekan-rekan silahkan membuat password dulu untuk mikrotik rekan-rekan. Caranya. Klik di sistem. Terus user. User admin ini klik dua kali. Atau rekan-rekan bisa menambahkan user lain. Tapi saya yang admin ini saja. Untuk password-nya kita isi. Terserah rekan-rekan ya. Misalkan di sini saya isi. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bebas. Terserah rekan-rekan ya. Password-nya yang aman saja kiranya aman. Oke. Kita klik new inbox. Kita coba login menggunakan password 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Kita klik connect. Oke. Sudah bisa aman. Oke. Kembali lagi ke halaman mikron-nya ya. Untuk password kita isi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Setelah seperti ini. Silahkan rekan-rekan klik save. Terus connect. Di tampilan seperti ini. Silahkan rekan-rekan klik menu hotspot. Untuk user profil-nya. Kita tambahkan user profil baru. Add profil. Misalkan harian RP 2000. Durasinya yang 2 jam. Oke. Untuk kecepatannya kita kasih 512k. Artinya setengah mega. Dan untuk kecepatan download-nya kita kasih 1 mega. Di expire mode ini kita pilih remove record. Supaya nanti kode yang sudah habis jam-nya akan terhapus. Dan detail script-nya akan direkam. Dari mikrotik. Untuk nanti kita memasukkan ke report atau penghasilan. Pali di titiknya silahkan rekan-rekan isi 2 jam. Yang artinya 2 jam itu sama dengan yang ini ya. Yang 12h artinya 12h. Atau jam. Yang kilo M sama dengan menit. Yang D itu hari. Oke. Kita pilih 2H. 2H ini kita klik. Jangan sampai salah ya rekan-rekan. Untuk freeze-nya ini harga. Misalkan harganya. 2.000. Harga jualnya misalkan. 2.500. Atau samain aja. 2.000. Untuk clock usernya. Ini untuk mengunci mark address. HP yang terhubung ketika pertama kali di hotspot ya. Tapi saya dibiarkan saja. Kita klik save. Kita lihat dulu di user. User list. Ini adalah semua user mikrotik. Kita coba membuat. 500 kode. Dengan 1 kali klik. Untuk. Citi. Ini isi jumlah. Kode yang. Ingin rekan-rekan buat ya. Misalkan 500 kode. Untuk servernya. Karena tadi kita membuat servernya hanya 1. Untuk di bridging hotspot. Kita pilih al aja. Untuk user modenya. Ini saya buat username dan password. Name lainnya ini. Panjangnya dari kode hotspot. Untuk prefixnya. Ini misalkan awalan pertama dari username. Misalkan saya menambahkan awalan J. Atau. Dikosongkan saja. J aja lah. Untuk karakternya. Bisa digabung dengan kurup. Dengan angka. Tapi disini saya menggunakan kurup saja. Untuk profile. Profilenya. Yang kita buat tadi. Harian RP2000. 2 jam. Oke. Disini kita klik generate. Oke. Silahkan rekan-rekan tunggu. Oke. Sudah tampilan seperti ini. Artinya. Kode hotspot sudah berhasil terbuat. Rekan-rekan. Kalau mau menge-print kode hotspotnya. Bisa klik langsung disini. Setelah membuat hotspot. Diklik small. Atau menggunakan kode QR. Oke. Bagai contoh. Supaya lebih cepat. Kita menggunakan yang biasa saja ya. Yang small. Nah. Seperti ini. Setelah membuat kode hotspot. Bisa langsung klik small. Yang di atas. Setelah klik in red. Oke. Disini kita akan normalkan saja. Kita coba. Print. Printnya. Kita. Print. Take 1 saja. 1. 1. Print. Oke. Bentar ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan. Ini adalah kode pocher. Yang barusan. Diprint. Oke. Ini sudah. Kodenya sudah aktif. Kodenya sudah aktif. Bisa rekan-rekan. Langsung dijual. Oh. Ada yang kurang. Tadi. Mengisi 2000. Malah 200. Jadi yang tampil disininya. 200. Mungkin. Pembelajaran dari saya. Kali ini. Saya cukupkan sekian. Dan bila ada pertanyaan. Silahkan. Itu di kolom komen. Atau hubungi saya. Melalui WhatsApp. Atau pesan. Terima kasih rekan-rekan semua. Semoga apa yang. Saya sampaikan ini. Dapat bermanfaat. Untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.